selamat datang di video saya kembali untuk video kali ini saya akan mengunboxing dan kita akan mempreview bisa dibilang ini sebuah pen tablet yang membuat saya penasaran penasarannya kenapa karena saya sudah terbiasa menggunakan pen tablet merek wacom jadi ini bagi saya ini saya pertama kali akan mencoba jadi ini pen tablet pen tablet terus ini yang versi medium versi medium terus ini mereknya sense lab sense lab ini membuat saya penasaran karena menurut teman saya ini pen tablet bisa dibilang sangat bagus dan pennya ada dua katanya sih begitu dari penampakannya ini penampilannya ini mungkin kita sudah bisa melihat terus ini pen tablet memang harganya cukup mahal jadi sekitar antara sekitar 4 juta 4 jutaan terus ini kita akan melihat apa saja isi-isi yang di dalam ini dan ini sudah tergambar disini jelas jadi apa yang akan kita dapatkan setelah membeli pen tablet sense lab seperti ini adalah nanti kita akan mendapatkan box atau tempat kayak tempat pensil jadi isinya dua pen tablet yang satu yang besar sedangkan yang satu ukurannya kecil terus kemudian ada nip nya terus ini untuk membuka nip atau mengganti terus kemudian tablet nya terus disini di dalam sini kita akan mendapatkan satu tas satu tas untuk ya untuk keseluruhan untuk apa namanya menyimpan semua pen ini dan ini nanti dapat sarung tangan terus ada apa ini ya kayak mungkin wireless ya atau kabel dan lain-lain terus disini di disini juga ada nomor nya oh ya disini ada keterangannya ya ini medium tablet jadi yang nomor satu tablet yang ukuran medium terus kemudian tablet ini sarung tangannya terus kemudian oh ya tas nya maksudnya terus tiga tiga tombol pena ya terus kemudian ada pena pen tablet nya yang ukuran kecil terus kemudian casing nya casing ini wadah ini terus kemudian drawing nips disini ada 6 standard dan 4 felt ya terus kemudian ini untuk membuka nip terus disini ada wireless dongle jadi disini kita bisa memakainya menggunakan wireless jadi tanpa kabel sebenarnya kalau pakai kabel ya bisa cuma ini kalau misalkan kita butuhkan tidak pakai kabel itu bisa ya terus kemudian yang 9 ada adapter USB A atau USB C jadi ini bisa dibilang kayak apa namanya kita bisa menggunakan ini lewat HP kita ya terus ada drawing glove ini sarung tangannya terus yang terakhir ini ada USB kabel terakhir terus ini juga ya ini untuk keterangan saja oke langsung saja kita buka dari sini ya kita buka pembungkusnya nah disini kita akan mendapatkan banyak sekali seperti yang sudah kita review tadi ya nah disini ada ucapan terima kasih karena sudah mempercayakan pentablet sense labs ya ini juga sama ini penggunaannya terus untuk nanti ketika kita apa namanya kita menginstall drivernya ini biasanya sudah berupa online ya terus ini kita bisa mendownload dari sini statsenselabs.com ya terus ini juga terkoneksi oleh ya sosial media terus ini cara penggunaannya yang perlu dibahami bahwa ini pentablet versi medium jadi yang quick case nya yang disini tidak ada jadi kalau ada pun harganya bisa lebih mahal ya mungkin sekitar 5 jutaan kalau di di toko-toko online terus kita bisa mendapatkan banyak sekali fitur-fitur yang ada disini ya langsung saja yang pertama tentu saja pen tabletnya ya tabletnya ini ukuran medium bisa kita buka oke seperti ini ya nah ini penampakannya dan cukup besar cukup besar sekali nah seperti ini bisa dilihat dan ini nanti disini ada banyak tombol ya banyak tombol yang kita butuhkan terus disini ada di sudut-sudut ini kayak ada lampu LED nya jadi ketika kita nanti akan memakai nanti disini akan akan bercahaya disini akan bercahaya dan cahayanya itu bisa kita atur mau warna apa warna putih atau hijau atau biru ya terus disini sudah ada apa namanya ini colokannya yang colokan USB terus ini untuk on off nya jadi nanti kalau misalkan kita mau pakai tanpa kabel ini bisa di on kan gitu ya terus yang berikutnya tentu saja ini ada tas ya ada tas seperti ini tasnya bahannya cukup bagus cukup bagus dan cukup halus ya penampakannya sangat halus sangat halus luar dalam ya jadi ini bisa dibilang ya bagus juga sih jadi kita tidak perlu menggunakan tas ya tas tas apa namanya tas punggung dimasukkan begitu saja karena ini sudah ada jadi lebih praktis ya terus yang berikutnya ini ini pensilnya ya tempat pensilnya sense lab nah seperti ini kita bisa buka nah disini ada banyak nip ya bisa dilihat ya disini ada banyak nip nah disini nipnya ada 6 terus disini ada 4 terus yang paling unik kita nanti disini akan disiapkan 2 pen ini saya cabut dulu nah ini yang pen yang besar ini tergantung pemakaian kita ya kalau kita memang nyamannya pakai yang besar ya silahkan pakai yang besar tapi kalau misalkan ini bagi kalian kok terlalu besar maka sense lab ini sudah menyiapkan pen yang kecil jadi ini gripnya hampir seperti pulpen bisa pulpen bisa pensil yang paling tipis gitu terus disini ini ada kalau di pensil itu ada penghapusnya jadi sama aja terus disini ada 2 tombol ya seperti biasa seperti halnya pentablet yang lain terus disini ada alat untuk membuka nip jadi kalau nipnya dirasa sudah sudah aus banyak yang aus perlu diganti nah ini bisa untuk mencabut tapi ini nipnya disini sudah apa namanya sudah sudah terpasang ya sudah terpasang disini jadi kita tinggal pakai istilahnya tapi kalau misalkan di tengah perjah apa namanya sudah aus atau sudah habis maka bisa diganti disini berdasarkan selera kita kita mau yang pakai yang putih yang kasar ini atau yang lebih halus yang hitam ini terus disini kayak ada apa namanya konektor kayak OTG jadi kita bisa mungkin ini sudah tepsi ya menyesuaikan HP-HP jaman sekarang jadi ini fleksibel bisa dipakai kalau kita nanti menggunakan lewat bisa tablet bisa HP terus ini ini untuk konektor wirelessnya jadi kalau kita nanti misalnya kok kurang nyaman pakai kabel kabel USB nanti kita bisa menggunakan wireless ya tapi tetap ini harus dicolokkan di PC-nya seperti itu ya itu saja terus kemudian yang mungkin yang terakhir itu yang ini ini hanya kabel saja sebenarnya kabel USB seperti ini nah ini cara pemakaiannya ada buku panduan terus kemudian ada stikernya juga oh iya satu lagi ini ada glove-nya atau sarung tangannya tulisannya senselet ini ukuran M nah disini ada kabel USB-nya jadi kita bisa mengisi daya atau menghubungkan ke tablet-nya tadi kalau dirasa ini sebenarnya bisa untuk charge juga ya di charge terus kalau kita misalkan pakai wireless nanti kita bisa lepas ini kalau dayanya sudah penuh oke langsung saja kita akan menginstal ya kita akan menginstal menginstalasinya nanti lewat seperti ini nah sementara ini saya siapkan dulu pen tablet sans lab-nya terus kemudian saya akan menyiapkan kabelnya seperti ini ini saya buka dulu saya buka dulu ini akan saya colokkan dulu disini nah disini nah kalau kita colokkan disini ini akan menyala ya jadi bisa dilihat ini akan menyala seperti ini dan ini bisa langsung dipakai tapi sebelum itu kita harus menginstal drivernya dulu sebentar saya tak ambil pen pennya nah pennya ini akan saya pakai berhubung saya sukanya yang besar maka saya pakai yang besar jadi gripnya atau pegangannya lebih lebih mantep gitu ya oke sementara saya akan menginstal drivernya dulu bisa kita tunggu dulu ya untuk install drivernya oke install drivernya disini saya sudah punya drivernya drivernya ini sense light seperti ini terus ini tinggal diklik dua kali aja terus pilih yes kemudian karena ini ada dua tipe dua tipe ya jadi pen tablet saja atau yang dengan quick case karena berhubung tadi tidak ada quick case maka saya hanya menginstal si sense light pen tablet nya saja ini saya jentang terus kemudian ini saya jentang lagi i have written and agree to the software lesson agreement ini saya install kita tinggal menunggu saja menunggu saja sampai install complete ya instalasinya complete nah ini sudah selesai sebenarnya terus ini welcome let's set up your device in charge of you is this step nah ini ada pilihannya kalau saya ya manual setup saja terus kemudian finish ini bisa kita langsung pakai bisa kita atur pen tablet nya jadi disini itu bisa menyesuaikan kalau misalkan ini kan light nya baterai nya 0 karena sebenarnya ini sebenarnya di sini terisi tapi kalau kita cabut itu nanti akan terdeteksi persentase baterai nya berapa terus ini yang untuk cahaya pojoknya atau corner lights nya ini bisa kita atur contrast nya seperti apa atau off kalau off itu mati tapi kalau break itu semakin apa namanya semakin terang jadi ini bisa kita setting mau pink atau biru atau putih atau mungkin hijau oran kuning sama merah ya seperti itu terus ini pengaturan tekanan dari pen tablet jadi pen tablet itu kalau saya pribadi selama ini pakai pen tablet itu bisa berfungsi maksimal jika ada ini ketebalan ketipisan jadi kita bisa memakai dengan garis yang bisa kita atur sesuai dengan tekanan dari pen tablet terus di sini ada tin pen nah ini lebih sebenarnya sama cuma apa namanya ini tidak ada tidak ada tab buttonnya control shift seperti yang besar cuma bedanya di situ untuk penghapusnya ini ada di sebelah atas seperti itu ya segitu saja jadi oke kita bisa langsung pakai misalkan saya pakai saya terbiasa pakai Adobe Animate jadi ini saya buka dulu Animatenya sebentar sambil loading ya nah ini pen tabletnya tidak memakai baterai seperti halnya pen tablet-pen tablet yang awal-awal dulu kan banyak yang pakai baterai nah ini saya sudah membuka Animate dan kita bisa langsung atur kita membuat dokumen baru dokumen barunya kita bisa sesuaikan ini saya langsung create aja karena pada dasarnya saya hanya ingin mencoba pen pressure dari pen tablet ini nah disini ini ini bebas ya tidak harus Adobe Animate kita bisa memakai misalnya di Adobe Illustrator atau mungkin Adobe Photoshop seperti itu nah ini ada brush pokoknya yang ada brushnya ya terus disini kalau di Animate itu kita sudah bisa ya nah kalau ini kan memang belum ada belum ada apa namanya belum ada tekanannya ya tebal tipisnya tapi nanti kita bisa atur disini ada use pressure nah use pressure brush ini kita bisa atur oh ini 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 tidak ini tidak pakai pressure tapi kalau pakai pressure ini pada saat tipis nah ini kita ya tipis garisnya tapi kalau kita tekan bisa tebal ya seperti itu jadi ini menurut saya ya sangat bagus dari segi harga yang 4 jutaan tapi kita bisa ini enak loh tekanannya jadi kita bisa menggambar secara maksimal bebas bisa menggunakan pen update ini kalau saya sih ini bagus sih recommended banget ketika saya membuat garis tebal tipis atau bahkan tanda tangan ini bisa ya seperti itu penggunaan pen tablet ini mungkin kalau kalian punya pertanyaan seputar pen tablet sense lab yang versi medium yang saya review ini mungkin bisa kalian tanya di kolom komentar seperti itu kalau saya bisa jawab ya saya akan berusaha menjawab dengan sesuai dengan realita tapi kalau overall bagus kalau saya memakai ini ya sangat-sangat bagus recommended banget bagi yang kalian mau bercita-cita dari ilustrator atau mungkin animator seperti itu gitu oke itu dari saya sekian preview dari pen tablet tablet sense lab yang medium ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kalau kamu atau kalian suka dengan video ini silahkan di like komen share dan subscribe ya sampai jumpa di video saya yang selanjutnya terima kasih